Vena Melinda memang sembunyikan kehamilan tingkah Fania, anak angkat tak bisa bohong harus cewek. Fania anak angkat Vena Melinda menunjukkan gelagat tak biasa ketika menyadari sang ibu yang sebentar lagi akan menikah. Terekam sikap Fania anak angkat Vena Melinda saat menciumi perut ibunya. Momen itu tepat dilakukan Fania di saat isu kehamilan Vena Melinda semakin ramai beredar. Vena Melinda dibicarakan pasca perut buncitnya menjadi sorotan saat melakukan pre-wedding. 9 Februari 2022 mendatang akan menikah. Vena Melinda dan Ferry Irawan sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Putri kecil Vena Melinda yang tengah beranjak besar tersebut tak mampu menutupi harapan agar ibunya kembali hamil. Peristiwa tersebut diceritakan oleh Vena Melinda saat mengobrol dalam sebuah acara Youtube. Dilansir dari tribunjatim.com Baik Vena Melinda dan Ferry Irawan kini juga sudah tak canggung lagi membagikan potret kemesraannya. Tak hanya tampil mesra ketika sesi pemotretan, keduanya juga kerap menunjukkan sifat romantis dalam kesehariannya. Walau awalnya agak canggung saat dilihat anak-anak Vena Melinda, yaitu Feral Bramasta, Atala Naufal, dan Fania Atabina. Tapi akhirnya mereka jadi terbiasa. Atala dulu suka ngecengin aku, mama apaan sih? Tapi sekarang kita udah gak malu-malu lagi ya depan Atala. Dan lucunya Fania dulu, kita kan gak boleh pegangan gini, eh sekarang dia malah berpelukan, bertiga kayak apa tuh? Kayak teletabis, ucaf, Vena Melinda. Dikutip dari channel Youtube Neednot 6 Februari 2022. Fania ternyata kerap kali menciumi perut sang ibu demi memperlihatkan keinginannya agar bisa punya adik lagi. Vena Melinda bahkan bercerita, anak bontotnya itu sudah memiliki nama untuk calon adiknya. Kadang-kadang nih, suka nyiumin perut ada dedeknya. Kalau Fania sih kepengen dia ngomong pingin tapi gak mau ngurus mah adiknya namanya Bella Bina, harus cewek temannya dia gitu katanya. Sementara itu memang belakangan foto-foto jelang menikah Vena Melinda dan Ferry Irawan sangat santer dibicarakan. Melihat isu itu kian menyebar, Ferry Irawan angkat bicara dikutip dalam tayangan Youtube Neednot via Tribunews. Padahal kan baju Bali itu, jangankan yang perempuan, yang laki-laki aja kita pakai itu berapa lapis karena kan ada lapisan dalam, luar, ada lagi steigen. Gak lah kalau hamil, emang kita kan banyak lapisannya ujar Ferry. Perut saya memang gendut ini sekarang sambung Vena Melinda. Namun, baik Vena Melinda maupun Ferry Irawan justru menanggapi komentar negatif warganet itu. Dimana Vena Melinda dan Ferry Irawan nilai isu hamil sebagai doa baik bagi mereka. Karena kebetulan saya gendut ya, tapi nanti kalau udah menikah tiba-tiba hamil ya berarti kan doa yang baik tutur Vena Melinda. Kalau memang itu hamil terjadi berarti sudah kehendak Allah lanjut Ferry Irawan. Vena Melinda juga belak-belakan soal mahar yang diberikan oleh Ferry Irawan. Vena Melinda mengaku Vena tak minta mahar khusus ke Ferry Irawan. Kan aku mahar saja gak minta. Jadi ya mahar sekemampuannya mas Ferry gimana kata Vena Melinda. Sementara itu, Ferry Irawan meminta doa agar rencananya menikahi Vena Melinda bisa dimudahkan Tuhan. Insya Allah doain saja ya menjadi goals kami di tahun 2022. Semoga Allah mempermudah semuanya, ungkap Ferry Irawan. Vena Melinda dan Ferry Irawan akan digelar balik di Jakarta dan di Jakarta. Hal ini membuat total biaya proses lamaran hingga pernikahan Vena dan Ferry cukup besar, yakni sekitar 1 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan sahabat Vena Melinda sebagai wedding organizer Elma Tiana. Sedangkan untuk lamaran, yang digelar bertepatan dengan hari ulang tahun Ferry ini pun sudah mencapai 90% persiapan di Jakarta. Namun untuk persiapan acara di Bali belum lengkap karena kendala belum mengenal banyak vendor di Bali. Kalau acara di Jakarta, sudah 90% ya. Kalau di Bali masih ada beberapa yang belum full, karena keterbatasan kita di Jakarta masih belum banyak kenal vendor-vendor yang ada di Bali. Jadi kendala kita di situ, terang Elma Tiana selaku wedding organizer dalam tayangan YouTube channel Neednot dikutip dari tribunnya. Lebih lanjut, Elma mengatakan bahwa tidak ada kendala dalam melakukan persiapan di Jakarta. Diketahui acara lamaran bertepatan dengan hari ulang tahun Ferry Irawan. Elma Tiana dan Dian Komalasari selaku wedding organizer pun membuat acara lamaran Fena dan Ferry Irawan yang berbeda dari biasanya. Selain itu, acara lamaran akan mempertemukan dua keluarga besar, Fena Melinda dan Ferry Irawan yang belum pernah bertemu sebelumnya. Kita set, acaranya bukan kayak acara lamaran-lamaran biasa gitu, jadi ada sedikit entertain-nya, ada syukurannya juga, lamaran, dua keluarga aja, tapi juga mengundang rekan dan sahabat tutur Elma. Rangkaian acaranya mungkin lebih ke pengenalan keluarga, karena secara keluarga besar dari pihak Mas Ferry dan Bapak Hena ini belum ada pertemuan, lanjut Tiana. Oke teman-teman, itu sedikit berita dari channel Vlog Berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.